Kapal selam serangan nuklir Pada Maret tahun 2017, kapal selam serangan nuklir kelasiasan baru Rusia, Kazan, diluncurkan di kota pelabuhan Seferovins di Rusia Utara. Mungkin kapal selam ini yang paling tenang dan tidak berisik yang pernah ada, ini adalah bukti bahwa Kremlin masih dapat membangun kapal selam yang mampu melakukan berbagai misi yang mematikan. Rusia mengungkapkan kapal selam canggih terbarunya yang mampu membawa ratusan torpedo dan berlayar dengan kecepatan 31 knot. Kapal selam kelasiasan bertenaga nuklir bernama Kazan ini dipersenjatai 300 buah torpedo dan 8 rudal kaliber atau onik yang dirancang untuk menghancurkan kapal selam musuh, kapal perang dan pangkalan angkatan laut musuh serta target lainnya. Kapal selam berukuran panjang 139 meter ini dikabarkan bisa mengangkut 90 orang kru dan bisa berlayar 100 hari penuh di lautan dan bisa menyelam hingga kedalaman 600 meter. Kapal selam Rusia memiliki mesin bertenaga nuklir yang dipasang yang menghasilkan 43.000 tenaga kuda dan persenjataannya bisa menembak sasaran pada jarak hingga 2.400 kilometer. Dalam peluncuran kapal selam itu, Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Vladimir Korolayov mengklaim kapal tersebut adalah yang paling modern di dunia saat ini. Dia juga menegaskan kapal selam ini sangat sulit dilacak musuh karena suara yang dihasilkan mesinnya sangat minim. Kapal selam ini diharapkan sudah bisa digunakan Angkatan Laut Rusia pada tahun depan. Pihak Angkatan Laut berharap bisa memiliki tujuh kapal selam jenis ini pada 2023. Terima kasih telah menonton!